Oke, dengan penuruh drama, perjuangan kakak Indra dan kakak Mona ini akhirnya Numa berhasil disapih. Iya. Iya, aku punya tayangannya, ini dia. Foto nyapi ini gimana? Iya, jadi kan ini kan 3 tahun. Dia paling lama diantara kakak-kakaknya, dia asinya sampai 3 tahun. Nah, itu kan susah banget ya nyapinya. Nah, kita bikin kesepakatan sama Numa. Numa, pokoknya nanti ulang tahun ketiga abis tiup lilin, udah gak nenen lagi ya sama bunda. Oke, oke, dia merasa dia mampu gitu. Ternyata hari pertama itu bah, gak tidur Ben. Itu bener-bener dia nangis yang tantrum abis lah. Yang biasa nempel sama ibunya gitu kan. Nah, biasanya tugas gue itu yang bagian ngajakin dia main, kayak gitu-gitu. Biar gak terdistract lah, biar gak terkonsen sama ibunya. Tapi ya gitu, dramanya hampir 5 hari lah. Itu Numa bener-bener bisa sanggup untuk lepas dari bundanya gitu. Walaupun kadang-kadang ya masih sampai sekarang masih kadang-kadang mau nenen gitu-gitu aja. Ini paling lama dia diantara kakak-kakaknya. Kakaknya 2 tahun, dia 3 tahun. Kalau ini Numa udah berapa lama berarti di Sabih? Ini dari ulang tahun ketiga, ini sekarang kan udah 1 bulan. Akhirnya ya, itu perjuangan loh untuk yang kayak gitu ya. Banget, banget. Kasian lihat dianya, kadang-kadang orang tua ngeliat begitu dia tantrum, nangis, yang ngejer gitu kan kasihan kan. Akhirnya kita mau ngasih gitu kan. Ayo ngalamin kan seperti apa gitu. Kadang-kadang lemah kita sebagai orang tua. Bener, tapi ya mau gak mau ya kita harus konsisten. Dan yang penting dari awal kita udah kesepakatan sama dia. Habis tiup lilin, yang ketiga tahun Numa udah ini ya, sepakat ya udah baru kita jalanin. Keren, keren. Pokoknya kalau kita yang punya anak tuh pasti paham betul. Betul. Dan ya itu berat lah untuk nyapi itu susah banget ya. Susah banget ya. Tapi kulit, sulit. Sulit gak kalau anak gue sih untungnya dia yang ngerti ya. Anak apa sih? Jadi transisi dari susu kemenyan tuh. Ya, bunyinya. Nah, katanya Mas Indra sampai jadi peri. Dan main make up biar rumah anteng. Iya, emang ya itu tadi untuk ke distract dia supaya dia mau apa lupa gitu ya sama asik ibunya gitu ya. Jadi mau gak mau kita jadi temennya dia gitu supaya dia merasa nyaman. Jadi ya itu jadi peri lah kadang apa didandanin sama dia gitu. Isang apa. Gitu. Sama kan? Sama iya. Mungkin igun lebih, lebih. Sama igun sampai sekarang masih sama-sama dandan ya. Nah, sekarang ini kita juga kedatangan anak yang mencuri perhatian karena gonjrengan gitar. Dan suara merdunya. Gitar. Gitar. Kita lihat saya kan ini dia. Guys, kita panggil ini dia. Let's do. Tuh, ini umur berapa sih? Umur 12 tahun, Kak. Ah, beda 2 tahun nama aku. Aku 14. Aku 14. Itu bisa main gitar sendiri. Iya, belajar sendiri. Oh, tadi di video-video yang... Youtube. Iya, Youtube. Belajar gitu. Iya. Begitar. Dreng. 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 Oh, itu maksudnya itu. Iya, jadi kalau tiap dia ngomong begitar, lu tolong tanggepin dreng gitu. Nah, aksi restu ini dengan gitar dan suaranya mencuri perhatian netizen. Kita punya tayangannya, ini dia. Nah, katanya restu belajar gitar ini baru dari bulan Maret ini. Iya, Kak. Uh, nggak cepet ya. Marut. 3 bulan loh. 3 bulan. Bisa kayak gitu keren. Belajar dari bulan apa, sayang? Maret. Maret, Maret. Bisa main gitar maksudnya. Ah, bohong ah. Loh, orang dia yang belajar. Ya kalau tiap hari bisa aja, yuk. Karena dia kan fokusnya gitar doang, nggak pakai goyang, yuk. Oh, ini fokusnya bener-bener fokusnya. Gari yang latih, dia dijawab. Pada ibunya yang latih. Kamu bisa sendiri, kan? Dreng. Tiang, kamu bisa sendiri, kan? Iya, Kak. Otodidak, otomotif. Nah. Otodidak, otomotif. Dia bisa sendiri, otomotif. Kalau kamu dari mana sih? Dari aslinya sih, aku orang Palembang ya. Lebih tepatnya, Kabupaten Ogan Ilir. Oh. Ogan Ilir. Halo, Sapa doang. Halo, Sapa, Ogan Ilir. Halo. Lagu apa yang pertama kamu kuasain? Mas Andi Kencil ya? Yang pertama sih ya, lagu Suwong ya. Suwong, kini deh. Bukan. Pas. Pas. Apa-apa. Lagu Palembang. Suwong judulnya? Iya, Suwong lagunya. Coba, jangan nyanyi. Suwong. Aku bingung kowe, bingung. Ini tuh. Coba, yuk. Lu mau coba, nggak? Iya, iya. Iya, iya. Coba, yuk. Coba, tuh. Yuk. Duduk situ. Tuh. Eh, terlalu, terlalu. Yang lalu, sayang. Yang terlalu aja? Dateng sama mamanya katanya, Oma. Oh, iya. Kamu duduk. Mamanya tukang getuk ya, dulu. Mamanya tadi terlalu, Oma tadi terlalu. Oh, itu ya. Satu tembang manis dari adik. Hei. Hei. Tujuk, jago tuh kakai. Mau ngasih pelakat lagi nih? Mau ngasih pelakat lagi nih? Lagu apa? Lagu apa lagi nih? Lagu terlalu. Terlalu. Terlalu, sayang. Jangan diputer, orang. Jangan diputer, orang. Jangan diputer, orang. Jangan diputer. Aduh, Allah. Jangan diputer. Ya Allah. Ya Allah. Ini sayang. Enak. Enak. Enak panjang, sayang. Ya lepas lagi dong ini. Sakura. Mau dilepas ini ya? Sakura. Sakura. Kalau kamu tuh sukanya main gitar, emang ada tetek-tek-tek-tek gitunya ya? Iya. Ada jain dong ya? Kamu suka ada jain dong ya? Kendang, kendang. Perkusinya ini dia main perkukusi. Kak, gue apa lagi yang kamu bisa? Bethofen gak bisa ya? Suwong coba. Suwong coba. Suwong. Suwong. Pacar kita ada dirumah. Malam minggu jadi kelau. Tanah hampir sedih. Akhirnya aku pulang lagi. Aku mahal. Aha, aha. Aku ambil gimpar jeng. Udah jadi paksa deh. Selain jago nyanyi, restu juga jago bermain rubik. Pacar ku tak ada dirumah. Malam minggu jadi kelau. Kita lihat sayangannya ya. Boleh semangatnya dia paling kenalian lantok. Keren. Pacar ku tak ada dirumah. Malam minggu jadi kelau. Sambil asik domong. Keren. Keren. Aku tak mampu. Malam ini kecewa. Ku ambil gitar. Ku panggil teman-temanku. Suka-suka. Kamu bisa nyelesain rubik waktu tercepatnya berapa? Sini aku ambilin. Biasanya dibawa. Ambil gitar. Nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Di bawah satu menit. Berarti bebas ya. Sari-sari. Ini gue bawa. Gue panggil teman-teman gue ya. Gue panggil teman-temanku. Ini. Ini acak-acak nih. Hah? Bebas kan? Iya bebas kan. Ini mah kubiknya murse banget. Iya. Sampai seret banget. Sampai seret banget. Kalau rubik ini sih kayaknya satu menitan ya. Atau bisa juga lebih. 20 detik. Iya gapapa. Bebas. Bebas. 20 detik. Enggak. Udah biarin. Ayo sayang. Abis sayang. Sampai besok kita tunggu. Ayo coba. Nah ini agak bagusnya dikit deh. Nah dari tadi dong. Kamu. Wow. Itu kubiknya dia. Itu kubiknya dia. Itu dari ibunya masih. Itu ibunya. Kalau dirusak. Marah nih bintang. Lu kekencangan. Tau. Gak ada. Gue main-main begitu. Terlalu begitu. Yaudah. Ini bisa gak? Ini bisa gak? Insya Allah bisa. Iya. Tepat ya. Saya sayang bisa. Ganti. Ganti. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Oh agak susah. Hmm susah. Gak apa sayang ditungguin pelan-pelan. Bisa. Bisa digabungin lagi. Sama Power Ranger kan. Iya emang bisa. Ini kalau main ini ada ininya. Ada. Caranya. Apa sih? Apacar kota ada dirumah. Lima. Malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri. Eh benerin lagi dong ini. Gue pikir punya lo. Bisa tuh kan udah mau kan. Itu magnet ya dalamnya ya. Lalu mau liat. Ini nih kalau kamu mau ini. Tunggu. Eh. Ini dia. Hampir. Hampir. Hampir jadi nih. Selesai ya. Kamu balik lagi kalau enggak minggu depan gimana? Pakai yang bener maksudnya. Sudah jadi tuh kuning. Nah dikit lagi. Ini mau cakep. Selesai ya. Busa banget. Gampang. Gue enggak bisa. Gampang lo enggak bisa. Gampang bisa dong. Buat dia. Buat dia gampang. Buat kita susah. Nah dikit lagi. Dikit lagi berhasil. Weee. Coba lihat. 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 Ini tuh lihat. Warnanya sempurna. Gue kasih penghargaan. Pemang. Gue kasih penghargaan. Dan. Karena kamu hebat. Kamu akan dikasih perangkat. Silahkan bisa ke sini deh. Di musim liburan ini. Semoga adik-adik melihat. Kemampuan dari bintang tamu kita hari ini. Dan ini hadiah dari Bronny. Terima kasih. Sudah sini. Oh. Ada orang. Ada orang gila sambutan ya. Terima kasih. Saya itu di Bronny over Manis. Terima kasih